Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini, video kali ini kita akan membahas All New Avanza dimana pembahasan kita fokus ketika mobil ini digunakan untuk pemakaian sehari-hari atau digunakan untuk operasional instansi apa saja kelebihannya yang pertama mobil ini careless, jadi cukup praktis membantu, jadi kita cukup kunci kita sakuin keluar, kita mampir ke Indomaret mampir beli apa, mampir keluar untuk apa, mau masuk lagi keluar lagi, ya cukup tekan sensor tombolnya di bagian pintu sopir otomatis kunci mobil akan terbuka atau tertutup secara otomatis, dan juga sentuhan, apa namanya, tombolnya ya tombol yang touchscreen ya di All New Avanza ini menurut saya juga cukup elegan, berbeda dengan yang All New Terios atau apa, ras itu kan tombolnya di handle pintunya kan seperti ada tombol yang menonjol sedikit tapi ini datar yang kedua yang kedua keuntungan selanjutnya yaitu masalah kap hal, apa kap hal dulu ya mohon maaf ini suaranya agak batok ini tempat menyimpan air minum itu cukup banyak apalagi kabel deri yang ada di sopir yang ada di depan AC ini maksudnya di depan AC ini cukup sangat membantu untuk menjaga minuman kita tetap dingin seperti itu juga juga di apa namanya di masing-masing pintu ada dan juga peletaannya ya biasanya kan di bawah tapi kalau ini agak di apa agak ke atas sehingga menurut kami itu juga sangat praktis ketika kita membawa penumpang cukup banyak penumpang baris kedua penumpang baris ketiga itu membawa menaruh minumannya juga aman-amannya nyaman enak ada ruang-ruang penyimpanan untuk tempat kita menaruh sesuatu barang atau dompet atau HP atau apa itu juga cukup nyaman sampai di baris paling belakang pun juga masih oke itu ya nah selanjutnya ini keuntungan atau hal yang menjadi kelebihan mobil ini untuk dipakai sehari-hari adalah baris keduanya korsi baris keduanya itu bisa di maju-mundurkan jadi bukan hanya di apa namanya pesandarannya aja yang bisa dinaik turunkan tapi juga posisi duduknya bisa maju-mundur sehingga apabila di baris ketiga itu tidak ada penumpang korsinya bisa kita mentokan ke belakang sehingga baris kedua duduk bisa lebih nyaman tapi ketika misalnya baris ketiga ada penumpangnya bisa kita ajukan bisa berbagilah dengan baris belakangnya sehingga sangat apa namanya membantu dalam kalau kita pakai mobil ini sehari-hari oh pas kita pakai angkut banyak ya kita apa atur agak maju jadi baris dua tiganya biar sama-sama berbagi gitu ya tapi kalau pas belakang itu untuk barang misalnya untuk apa ya bisa dipolokan ke belakang duduk penumpang baris kedua bisa lebih nyaman itu selanjutnya selain masih berbicara tentang korsi ya selain tadi korsi tengah bisa di ajunturkan ini juga cover jobnya dengan cover job kulit ini itu untuk apa namanya kegiatan kita sehari-hari untuk antar anak untuk apa namanya kegiatan bersama keluarga itu cukup sangat praktis ya sehingga misalnya ada tumpahan makanan minuman itu apa namanya ke job itu kita apa ya ya cukup mudah untuk membersihkannya gitu sehingga apa tidak mengganggu hubungan di rumah tangga biasanya kan gitu ya kalau bapak-bapak itu yang jobnya masih blue through yang jobnya dijaga kita ya ada anak trader atau mungkin kita ngajak saudara atau ngajak tetangga itu kok pas mungkin apa namanya jobnya terkotori entah makanan atau minuman kita kan agak gimana kan jadi gak enak tapi dengan jokulit ini mudah membersihkan sehingga untuk apa namanya mobilitas sehari-hari juga mudah lah harusnya itu selanjutnya yang keberapa tadi ya kelima berarti ya mungkin ya brand toyota itu sehingga brand toyota ini membuat pemilik dari all new avanza ini lebih aim ya lebih apa namanya tidak mudah khawatir ketika memang ini harus ada perbaikan harus ada hal-hal yang permajaan itu ya ada sperpat-sperpat yang harus dicari karena suku cadangnya ya avanza lah toyota lah bank resmiah juga banyak sehingga apa namanya membuat pemilik dari all new avanza ini untuk kehidupan mobilitas sehari-hari untuk instansi nah itu juga kalau ada apa-apa yang namanya instansi kadang apa namanya pemakaiannya kurang apa namanya hati-hati atau mungkin untuk rental itu masih oke lah all new avanza ini mobil ini apa dengan print toyotanya aman lah untuk suku cadangnya selanjutnya ini apa teman-teman ya di belakang itu ini yang keberapa yang ke-6 berarti yang ke-6 itu ada headrestnya headrest penumpang baris ketiganya itu bisa dinaik turunkan itu hal yang sepele sih tapi dalam mobilitas sehari-hari ketika kita mengangkut penumpang yang banyak itu sangat membantu menurut kami sangat membantu sehingga penumpang paling belakang itu bisa kepalanya itu bisa bersandar dengan enak ya meskipun namanya baris ketiga ya seperti itu tapi itu sangat membantu sangat membantu hal kecil sangat membantu enggak apa ya kalau itu enggak bisa dinaikkan kursinya juga pendek itu kepala bisa ke sengklak ke belakang seperti itu nah selanjutnya ke berapa tadi ya berarti ya ketujuh ya ke kedapan kabinnya mobil ini menurut kami ke kedapan kabinnya cukup baik teman-teman sehingga ketika kita perjalanan kencang dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi gitu ya dari biasanya itu masih nyaman di dalam untuk ngobrol bersama keluarga ya ngantar anak pergi berpergian bersama istri bersama orang tua apa ya mobil kan bukan hanya sekedar mengantar kita dari satu titik ke titik tertentu mengantar kita dari satu tempat ke tempat tertentu tapi kan mobil ini juga sebagai menurut kami salah satu wahana kumpulnya keluarga gitu ya dimana di mobil kita bisa ngobrol bisa sharing dengan apa namanya anggota keluarga yang lain sama anak kita bisa menanyakan gimana tadi sekolahnya gimana tadi apa namanya main sama teman-teman yang ada cerita apa itu kekedapan kabin mobil ini masih cukup baik sehingga obrolan itu ya cukup santai lah enggak harus teriak-teriak enggak harus apa apa enggak denger seperti itu suara ban masuk suara angin masuk itu masih masih cukup nyaman ya untuk mobil di kelasnya itu apa namanya menurut kami beberapa kelebihan yang ada di all new avanza ada kelebihan pasti ada kekurangan nah ada kekurangan menurut kami ada dua poin aja sih yaitu apa ya yang pertama baris ketiga kita kembali ke baris tiganya lagi tadi kita keunggulannya baris tiga itu ada kabal durnya ada headrestnya oke ada chestnya ya ada colokan chest juga meskipun di paling belakang terus ada juga tempat-tempat apa namanya menyimpan dan sesuatu dan sebagainya tapi di baris ketiga itu sempit banget itu itu kalau perjalanan jauh untuk orang dewasa itu memang tidak disarankan ya kalau gak kepaksa banget itu sebaiknya jangan jadi kalau memang baris ketiga itu cocoknya memang buat anak-anak yang apa secara badan tidak terlalu besar sehingga legroomnya itu oke tapi kalau untuk orang dewasa yang memang kurang nyaman untuk misalnya berdan jauh harus tidur dan sebagainya itu memang kurang nyaman meskipun hanya diisi sesuai dua orang pun di belakang itu masih kurang nyaman nah kekurangan yang kedua menurut kami ini mobil penggerak roda depan penggerak roda depan salah satu kekurangannya di kaki-kakinya contohnya ini mobil dengan dengan apa namanya baru 84.000 hampir 83.900 sekian itu sudah menggondeli apa ya setirnya sudah menggondeli ke kanan sudah agak menggondeli itu apa ya bahasa Indonesia misalnya sudah harus jalannya kalau dilepas sudah ke kanan seperti itu nah itu mungkin salah satu penyebabnya karena dia penggerak roda depan beda dengan Avanza yang lama itu karena penggerak belakang wah itu mengajar lubang mengajar apa sepertinya untuk apa namanya kaki-kakinya lebih awet lebih tidak mudah jajan lebih tidak mudah berisik lebih tidak mudah apa ya terot-terotnya ya wajar sih menurut kami karena penggerak roda depan dari sisi bahan-bahannya cari ekonomisnya cari ngiritnya tapi itu tadi yang namanya roda depan untuk narik dia juga untuk belok dia kerjanya bebannya juga lebih besar sehingga ya capek lah otomatis orang yang biasanya kerjanya cuma buat apa namanya belok kanan kiri didorong dari belakang ya terus sekarang kerjanya double ya jadi harus bawa power untuk narik apa namanya beban juga dia harus bekerja untuk belok kanan kiri juga sehingga ya wajar untuk kaki-kakinya tidak sekuat untuk kaki-kakinya lebih ringkeh ya bahasa jawanya lebih ringkeh daripada avansa yang lama itu aja sih teman-teman semoga video ini bermanfaat jadi teman-teman kalau mau pilih cari mobil untuk sehari-hari atau mobil untuk instansi ini mobil yang mewah betonnya keren melimpah apa namanya di setel sudah ada apa namanya pengaturan multimedia nya itu sudah oke lah menurut kami meskipun hand rim nya juga masih hand rim tangan ya belum hand rim yang tombol itu tapi ini mobil sudah secara fitur oke secara untuk apa praktisnya mobilitas itu sehari-hari itu sudah juga oke termasuk itu juga apa namanya di tengah ya apa seatbelt nya tengah itu juga ada juga sehingga memang seven seater benar-benar ya seven seater penumpang tengah pun juga bisa memakai seatbelt sehingga safety nya lebih oke itu aja teman-teman terima kasih sudah menonton video ini yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih kalau ada kurang berkenan ada suara yang tidak jelas ada tutur kata yang tidak bisa dimengerti semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini karena memang ada keterbatasan dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh